Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan keter tv nah kali ini keter tv akan membagikan informasi penting dan tutorial juga cara kita merubah ya merubah file Microsoft Word menjadi PDF jadi secara online kita akan ubah nah ini file PDF kita lihat dulu file-nya ada 22 ini dua halaman dua halaman kita akan membahas nah dua halaman pertama teman-teman buka website ini smallpdf.com.id slash word to ke PDF bukan tuh ya Nah di sini sini teman-teman bisa pilih langsung Oke kita pilih file-nya yang mau diubah tadi ada di picture dan di merubah salah di mana di mana di mana bukan dokumen salah dokumen nah ini dia oke kita klik dan sini sudah masuk ya udah masuknya kayak mengupload dan masuk dia jadi ini proses mengupload nggak ada tanda-tandanya kayak titik-titik itu tapi kita tunggu aja nah mengkonversi jadi dia setelah mengupload langsung dikonversi ke PDF sama smallpdf.com jadi teman-teman semuanya enggak repot harus ini harus mendownload aplikasi itu jadi dari online aja bisa teman-teman Nah kita udah unduh resultnya ya Pro Pro berarti kalau ada Pro ini pasti ada watermark yang teman-teman nah kita coba dulu oke kita testing siap nah ini tadi kan dua ya 22 halaman jadi sini udah jadi nah ini bisa dibuka di browser Chrome ya PDF nya nah ini dia kita lihat nih dikonversi PDF nah jadi teman-teman semuanya gampang banget ya sekarang mengkonversi tidak perlu aplikasi kita install dulu gitu kan kita pergi kuarnet itu kan misalnya kita nggak punya komputer jadi kita kuarnet gitu kan Nah bisa langsung kita konversi di warnet atau kita nggak punya komputer tapi kita punya handphone gitu kan buka aja smallpdf.com masukkan file-nya lalu teman-teman klik ya nanti langsung dia terkonversi jadi PDF nah biasanya kalau yang konversi ke PDF ini 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 tugas-tugas yang diberikan sama dosen ya kan sama guru Nah jadi ini bisa dipraktekkan oke teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih tetap stay di sini di channel Koko TV adalah channel kejartv bye-bye selamat menikmati selamat menikmati